ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh dari pak siapa pak dari Ismail di Sinjai Barat dari pak Ismail di Sinjai Barat silahkan pak Ismail di Sinjai saya ingin bertanya pada Allah Ustaz mengenai virus yang melanda dunia ini silahkan pak Ismail mengatakan melanda dunia karena sudah 27 negara yang dikenal apakah ini sudah termasuk ciri-ciri besar daripada hari kiamat menurut agama khususnya Islam ini karena banyak orang yang tidak mengerti dengan yang namanya hari kiamat khususnya orang-orang ateis, komunis katanya dunia ini adalah kudung artinya abadi baik terima kasih pak Ismail wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh pak Ismail di Sinjai Barat pak Ustaz yang ingin bertanya silahkan pak Ustaz baik pertanyaannya bagusnya apakah tersebarnya virus ini dengan sekian banyak ini dari informasi beliau sudah menimpa 27 negara ya apakah ini tanda hari kiamat ya tentunya ujian-ujian dan cobaan itu sudah terjadi sebelumnya bukan cuma di masa sekarang ya di masa Nabi Nuh seluruh manusia malah sudah tenggelam kecuali yang selamat diatas perahu saja artinya bahwa kalau dikatakan itu tanda sebentar lagi hari kiamat itu kita tidak bisa masuk di dalam hal-hal yang seperti itu karena hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah SWT tapi kalau kita katakan itu mengingatkan kita untuk bersiap ini musibah seperti ini saja dahsyat bagaimana pula pada hari kiamat kita bersiap untuk hari kiamat itu boleh saja tidak ada masalah tapi terkait dengan memastikan ini tanda hari kiamat dan seterusnya ini terkait dengan ilmu Allah SWT tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah SWT ya seorang mu'min di dalam kehidupannya dia selalu mengambil pelajaran dari apa-apa yang terjadi dalam kehidupannya jangankan musibah ni'mat pun dia ambil pelajaran di dalam kehidupannya itulah seorang mu'min tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah ini lain lagi masalahnya dia perlu diberi pendekatan-pendekatan kalau misalnya dia mengatakan tidak ada Tuhan atau tidak ada yang mencipta ini dari hal-hal yang perlu diberi pendekatan yang menggugah hatinya menggugah akalnya sebab itu bertentangan dengan akal sehat karena itu suatu saat Imam Abu Hanifah didatangi oleh orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada pencipta sama sekali ketika Imam Abu Hanifah berkata tunggu sebentar saya ini sekarang lagi berpikir tentang sebuah perahu perahu ini datang ke sebuah dermaga tidak ada awaknya sama sekali di perahu kemudian dia naikkan barang-barangnya dia naikkan segala yang diperlukan setelah itu perahunya berjalan sendiri ya tiba di tempat tujuan kembali dia turunkan barang-barangnya dan seterusnya maka orang-orang atas ini berkata Pak ini kamu sudah gila berpikir sesuatu tidak mungkin itu terjadi kata Imam Abu Hanifah kalian sudah kalah kalian sudah mengakui kelemahan pendapat kalian sendiri bagaimana mungkin alam semesta yang sedemikian terapi ini tidak ada yang mengatur dan menciptanya perahu saja kalian tidak masuk akal terjadi seperti itu apalagi alam yang sedemikian rupa ini tidak ada penciptanya tidak ada hari kebangkitan dan seterusnya itu adalah hal yang mustahil semoga Allah beri taufiq kepada semuanya wa'allahu ta'ala alam baik, syukuran Pak Ustadz dan juga untuk penanya Pak Ismail di Sinjai Barat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!